Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lor Sil silah Raja-Raja Majapahit beserta sejarah awal kerajaan hingga runtuh Kerajaan Majapahit pernah menjadi kemaharajaan besar dalam sejarah bangsa Indonesia atau Nusantara Kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berawal tahun 1293 Masehi hingga runtuhnya pada tahun 1527 Masehi ini Punya sederet pemimpin terkenal dalam riwayat sil silah Raja-Rajanya Yakni dari Radenwijaya Bayanguruk hingga Brawijaya V Pendiri Majapahit adalah Radenwijaya yaitu pada tahun 1293 Masehi hingga 1309 Masehi Yang sebelumnya merupakan Panglima Perang Kerajaan Singasari sekaligus menantu kesayangan Raja terakhirnya yakni Kertanegara Setelah Kertanegara tewas dalam pemberontakan Jaya Katwang pada tahun 1292 Masehi yang menyebabkan tamatnya Singasari Radenwijaya merintis berdirinya pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Majapahit Radenwijaya membuka hutan di tepi sungai Brantas yang kemudian berkembang pesat dan pada tahun 1293 Masehi menjadi kerajaan dengan nama Majapahit Pusat pemerintahnya di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur Radenwijaya bertakta dengan gelar Kertarajasa Jaya Wardana Sempat mengalami masa-masa suram pada era Jaya Negara yaitu di tahun 1309 hingga 1328 Masehi yang diwarnai dengan rangkaian aksi pemberontakan situasi Kerajaan Majapahit perlahan mulai kondusif di bawah kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1328 hingga tahun 1350 Masehi Jaya Negara dan Tribuana sama-sama anak Radenwijaya namun beda ibu Tribuana Wijaya Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapateh Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrarnya yang melegenda yakni Sumpah Amukti Palapa dengan tekat menyatukan wilayah-wilayah di seluruh Nusantara di bawah Panji-Panji Kemaharajaan Majapahit Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan Sumpah Gajah Mada tersebut dapat diwujudkan di era selanjutnya yakni pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara pada tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi Dengan dukungan Gajah Mada, Hayam Wuruk mampu membawa Kerajaan Majapahit ke masa kejayaan Dikutip dari The History of Japanese Kings tahun 2010 Karya Purwati, pada era kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada Kerajaan Majapahit tidak hanya berhasil memperluas daerah kekuasaannya Namun, sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk Masa keemasan Kerajaan Majapahit mulai memudar Tidak adanya pemimpin yang benar-benar mumpuni Membuat ketahanan kemaharajaan ini goyah Sebeberapa negeri taklukan pun mulai melepaskan diri Naiknya Ratu Suhita Yaitu di tahun 1429 hingga 1447 Masehi Kepuncak Singgah Sana Sempat membuka harapan baru lagi Majapahit untuk memulai kebangkitan Selama era kepemimpinannya Ratu Suhita Gencar menghidupkan kearifan lokal Yang sempat terabaikan selama masa ricuh sebelum ia bertahta Berbagai tempat pemujaan didirikan di lereng-lereng gunung Dan bangunan-bangunan atau candi itu disusun sebagai punden berunda-unda Misalnya di lereng gunung penanggungan, gunung lawu, dan sebagainya Ratu Suhita wafat pada tahun 1447 Masehi Lantaran Ratu Suhita tidak dikaruniai anak Maka yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya adalah Kerta Wijaya Yaitu di tahun 1447 hingga tahun 1451 Masehi Kerta Wijaya Adik bungsu Ratu Suhita adalah Raja Majapahit yang mulai memakai nama Brawijaya Sebagai pengingat akan pendiri kerajaan itu yakni Raden Wijaya Namun kebangkitan yang mulai dirintis Ratu Suhita tidak dapat dilanjutkan oleh adiknya itu Kerajaan Majapahit selanjutnya dipimpin oleh deretan Raja yang tidak terlalu cakep Sehingga mulai tergerus dan menampakkan tanda-tanda keruntuhan Masa akhir Majapahit semakin dekat ketika munculnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Yang didirikan justru oleh salah seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Raden Pata Raden Pata adalah putra Bri Kertabumi atau Brawijaya V di tahun 1468 hingga 1478 Masehi Sosok yang diyakini sebagai Raja terakhir Majapahit Ketika Raden Pata mendirikan Kesultanan Demak pada tahun 1468 Masehi bersama para wali Songo Di situasi Majapahit sedang guncang Majapahit tengah mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Kirindra Wardana Yaitu menantu Brawijaya V atau Brawijaya V Akhirnya Kirindra Wardana berhasil menduduki Singgasana Kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya VI di tahun 1478 hingga tahun 1489 Masehi Sehingga sana Brawijaya VI digulingkan oleh Mahapatinya sendiri yakni Patih Udara atau Patih Udara pada tahun 1498 Masehi Akibat konflik ini, Kerajaan Majapahit semakin menjadi lemah dan kian kehilangan legitimasi dari wilayah-wilayah taklukannya Pada tahun 1517 Masehi, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Patih Unus penerus Raden Patah Menyerang Majapahit yang saat itu sudah berpindah ikut kota di Daha atau Kediri saat ini Serbuan tersebut membuat perekonomian Majapahit lumpuh Satu dekade berselang tahun 1527 Masehi, Majapahit benar-benar musnah Serangan Kesultanan Demak yang kali ini dipimpin oleh Sultan Tenggono Adik Patih Unus Memungkasi riwayat Majapahit sepenuhnya Setelah itu, Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah Majapahit Yang masih tersisa sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Jawa Daftar Raja-Raja Majapahit beserta masa pemerintahnya Satu, Raden Wijaya atau Kertah Rajasa Jaya Wardana Memerintah pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi Kedua, Kalagemet atau Sri Jaya Nagara Yang memerintah pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi Yang ketiga adalah Sri Gitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi Yang memerintah pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi Keempat, yaitu Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara Yang memerintah pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi Yang kelima, Vikrama Wardana Memerintah pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi Yang keenam, yaitu Ratu Suhita atau Diyah Ayu Kencana Wungu Memerintah pada tahun 1429 Masehi Yang ketujuh, Kertawijaya atau Brawijaya I Memerintah pada tahun 1447 hingga 1451 Masehi Raja ke-8, yaitu Raja Sawardana atau Brawijaya II Memerintah pada tahun 1451 hingga 1453 Masehi Raja ke-9, yaitu Purwawiseso atau Purwawisesa Atau Kirisa Wardana atau Brawijaya III Memerintah pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi Raja yang ke-10, yaitu Bri Pandan Salas atau Suraprabowo atau Suraprabowo atau Brawijaya IV Memerintah pada tahun 1466 hingga 1468 Masehi Raja yang ke-11, yaitu Bri Kertabumi atau Brawijaya V Yang memerintah pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi Raja ke-12, yaitu Kirindra Wardana atau Brawijaya VI Yang memerintah pada tahun 1478 hingga 1489 Masehi Dan Raja yang ke-13, yaitu Patih Udoro atau Patih Udara Yang memerintah pada tahun 1489 Masehi hingga tahun 1527 Masehi Terima kasih telah menonton!